Subscribe Kepoin Techno untuk tips dan info menarik seputar teknologi setiap hari Oh yang gak ada yang abadi di dunia ini guys, termasuk juga produk teknologi Apa yang dulu populer bisa aja habis hari ini Dan di video ini kita mau bahas 17 lebih produk teknologi Yang resmi dinyatakan tamat di 2018 Dimana sebagian besar mungkin pernah kamu gunakan Halo guys, saya Febian dari channel Kepoin Techno Berbagi tips dan info menarik seputar teknologi setiap hari Oke yang pertama ada Yahoo Messenger Dulu ini adalah aplikasi Messenger paling populer pada masanya Sebelum ada BBM, kemudian ada WhatsApp, lain dan lain-lain Ini mayoritas orang chatting pake Yahoo Messenger, termasuk saya sendiri Tapi karena kehadiran aplikasi Messenger modern Yahoo Messenger ini kalah populer dan akhirnya resmi ditutup Yahoo pada 17 Juli 2018 Yang kedua adalah PET Ini adalah sosmed yang sempet booming banget di Indonesia Yang sayangnya gak mampu bertahan di era modern Kalah populer dengan IG, kemudian Facebook, dan lain-lain Karena makin sepi pengguna, PET ditutup tepat pada 18 Oktober 2018 lalu Yang ketiga adalah Bolt Super 4G Ini menjadi salah satu pioner dari internet 4G di Indonesia Bolt akhirnya resmi ditutup pada 28 Desember 2018 kemarin Penyebabnya adalah karena Bolt menunggak biaya hak penggunaan frekuensi Yang totalnya ini mencapai 343 miliar rupiah lebih Sebelumnya sempet ada drama tarik ulur ya penutupan Bolt ini Karena Bolt mengajukan proposal damai dengan cicilan tunggakan Tetapi pada akhirnya ditolak Kominfo dan membuat Bolt harus menutup semua layanan internetnya Yang keempat adalah Canon Film Camera Jadi sebelum kamera digital populer seperti sekarang ini guys Yang populer adalah kamera film Dan bulan Mei 2018 kemarin Canon memutuskan untuk berhenti menjual Canon EOS 1V Ini adalah versi kamera film terakhir mereka Jadi setelah 80 tahun ngeksis Sempat mengalami masa kejayaan juga Akhirnya perjalanan kamera film Canon berakhir di tahun 2018 Dan yang kelima ini adalah Opera VPN Ini aplikasi VPN yang cukup populer Karena nyediain VPN gratis dengan kecepatan lumayan kencang Sekaligus include dengan ad blocker bawaan Tetapi pada bulan April 2018 kemarin Opera resmi menutup Opera VPN untuk Android dan iOS Dan mengalihkan pengguna premium ke Surf Easy VPN Oke sekarang yang keenam ini adalah Swipe Keyboard Swipe Keyboard ini adalah aplikasi yang mempopulerkan Swipe Typing di Android Tetapi nggak butuh waktu lama buat aplikasi keyboard lain Untuk menerapkan Swipe Typing Bahkan keyboard bawaan Android sekarang juga sudah punya fitur Swipe Typing Akhirnya di bulan Februari 2018 dulu Aplikasi Swipe Keyboard ini resmi dimatikan Dan sekarang udah nggak ada lagi Yang ketujuh ini adalah Google Tango Atau Project Tango Ini adalah proyek ambisius sebenarnya dari Google Untuk membawa AR ke smartphone Salah satu smartphone dengan Project Tango ini adalah Lenovo V2 Pro Tetapi karena butuh sensor khusus Maka perkembangannya cukup stagnan Google akhirnya menutup Project Tango ini Bulan Maret 2018 kemarin Dan digantikan dengan AR Core Yang nggak memerlukan sensor khusus Yang kedelapan adalah Google URL Sortener Atau GU.GL Jadi layanan ini merupakan salah satu URL Sortener paling populer di internet Tapi di 30 Maret 2018 kemarin Google resmi menghentikan support mereka untuk GU.GL Dan sekarang bisa dibilang statusnya sekarat Menunggu dimatikan total pada 30 Maret 2019 besok GU.GL ini dimatikan untuk diganti dengan Firebase Dynamic Links Tapi nggak perlu khawatir guys Karena semua link yang kamu pendekin dengan GU.GL Bakal tetap ke-redirect meskipun layanannya nanti sudah dimatikan Oke sekarang yang ke sembilan Ini adalah Google Allo Jadi 5 Desember 2018 kemarin Google resmi mengumumkan Kalau Google Allo akan dimatikan Agar mereka bisa fokus ke aplikasi Android Message Jadi berbagai fitur unggulan Google Allo Udah mulai diusung ke Android Message Sama seperti GU.GL ya Google Allo ini juga masih bisa dipakai sampai Maret 2019 Tapi statusnya udah sekarat Alias nggak ada update dan nggak disupport lagi Dan jelas udah nggak bermasa depan Yang ke sepuluh adalah Google Plus Jadi 8 Oktober 2018 kemarin Google resmi mengumumkan Bakal mematikan versi konsumer dari Google Plus Ini buntut panjang dari bug security Google Plus Yang disembunyikan oleh Google sebenarnya Dan juga karena sosmed ini udah nggak laku Google menyatakan kalau pengguna Google Plus 90% cuma mengakses sosmed ini Kurang dari 5 detik Jadi Google Plus konsumer Bakal langsung dimatikan total pada April 2019 Padahal dulu guys Google Plus ini dibuat untuk bersaing dengan Facebook Ya resin piece Google Plus Yang ke sebelas adalah Google Inbox Jadi aplikasi ini bagus banget sebenarnya buat pengguna Gmail Tetapi semua fitur dan keunggulannya Seperti Smart Replay dan yang lainnya Udah diusung ke Gmail langsung Jadi pada 12 September 2018 kemarin Google resmi mengumumkan bakal mematikan Inbox Yang saat ini statusnya juga sekarat Menunggu dimatikan total pada Maret 2019 nanti Nah yang ke dua belas ini adalah Tor Messenger Aplikasi untuk chatting dengan aman melalui enkripsi Tor Tetapi karena Tor Messenger ini berbasis Instant Bird Dan Instant Bird ini juga udah nggak dilanjutin lagi pengembangannya Maka Tor Messenger juga resmi dimatikan pada 2 April 2018 Selain itu guys Tor juga mengakui kalau resource mereka terlalu minim Untuk bisa melanjutkan pengembangan dari Tor Messenger Yang ke tiga belas ini kamu pasti masih inget dengan Vine Ini dulu sempet populer banget Tapi akhirnya dimatikan pada 2016 Karena kesulitan untuk diuangkan Nah co-founder Vine, Dom Hoffman Akhirnya menyatakan bakal membuat Vine V2 Sebagai proyek pribadi Banyak fans Vine udah excited untuk kemunculan Vine V2 ini Tetapi sayangnya pada 18 Mei 2018 kemarin Dom Hoffman menyatakan nggak lagi melanjutkan Vine V2 Sampai waktu yang nggak bisa ditentukan Pertama lagi-lagi karena masalah keuangan Dan yang kedua ini juga karena masalah legalitas yang dihadapi Empat belas ini adalah Musical.ly Atau Musical.ly ya Jadi setelah diakuisisi oleh ByteDance Dengan harga hampir 1 miliar dolar Musical.ly ini akhirnya resmi dimatikan pada 2 Agustus 2018 Semua user, kemudian konten, dan berbagai fiturnya Dimigrasi ke TikTok Yang akhirnya juga sangat populer ya Termasuk di Indonesia Yang kelima belas adalah Sidiya App Store Jadi buat kamu yang sering jailbreak iPhone Pasti nggak asing dengan Sidiya App Store Jailbreak sempat jadi hal yang populer banget ya Di kalangan pengguna iPhone waktu itu Tetapi dibandingkan dulu Popularitasnya terus menurun Dan founder Sidiya Jay Freeman ini memutuskan Untuk mematikan Sidiya App Store Karena udah nggak ada passion lagi untuk melanjutkan pengembangannya Dan terlebih Sidiya App Store ini banyak menguras uang pribadinya Oke yang ke enam belas ini adalah Apple Airport Jadi 20 tahun yang lalu guys Apple memperkenalkan Apple Airport Untuk memudahkan pengguna connect ke home network Tetapi sekarang connect ke home network semakin gampang ya Ada banyak pilihan router juga di pasaran Dan bahkan ini banyak ISP langsung menyertakan router Seiring dengan langganan paket internet Karena itu pada 26 April 2018 kemarin Apple menyatakan berhenti memproduksi Apple Airport Dan produk ini bakal berhenti dijual begitu stop yang ada saat ini sudah habis Oke yang ke tujuh belas ini adalah iPhone dengan tombol home atau Touch ID Jadi saat iPhone X dirilis tahun 2017 dulu Apple masih merilis iPhone dengan tombol home atau Touch ID Yaitu iPhone 8 dan iPhone 8 Plus Tapi di perilisan iPhone 2018 kemarin Ini nggak ada satupun versi baru iPhone yang pakai tombol home atau Touch ID iPhone XS kemudian XS Max lalu iPhone XR Semuanya pakai layar penuh tanpa tombol Dan cuma ngandelin Face ID tanpa fingerprint Yang ke delapan belas ini adalah StumbleUpon Jadi di tahun 2000an StumbleUpon ini populer banget dipakai nemuin konten menarik di internet Tetapi semenjak kemunculan Facebook kemudian Twitter dan sosmed yang lain StumbleUpon ini ditinggalkan hingga pada 23 Mei 2018 kemarin Sang co-founder mengumumkan kalau StumbleUpon resmi dimatikan Dan seluruh akun member dimigrasi ke mix.com Dan yang ke sembilan belas ada Groove Music di iOS dan juga di Android Jadi meskipun layanan Groove Music pas ini sudah dimatikan Microsoft sejak Desember 2017 Tetapi aplikasi Groove Music untuk Android dan iOS masih tetap ada Dan bisa dipakai untuk memainkan musik yang tersimpan offline ataupun di cloud Tetapi 1 Desember 2018 kemarin Microsoft memutuskan untuk mematikan juga aplikasi Groove Music di iOS dan juga di Android Dan yang terakhir guys ini yang ke 20 yaitu Newton Mail atau yang dulu disebut sebagai Cloud Magic Ini akhirnya juga mati karena kesulitan keuangan Newton Mail atau Cloud Magic ini ya bisa dibilang sebagai aplikasi email paling canggih dan juga paling kaya fitur Karena ada read-reship ini untuk tahu apakah email kamu sudah dibaca atau belum Kemudian bisa scheduling email dan juga berbagai fitur keren lainnya Tetapi karena aplikasi email ini guys banyak dikuasai oleh perusahaan besar seperti Google, Apple, dan Microsoft Ditambah harga Newton Mail yang cukup mahal mencapai 50 dolar per tahunnya Akhirnya Newton Mail ini sulit bertahan dan ditutup pada 25 Desember 2018 kemarin Itulah dia guys 20 produk teknologi yang mati di tahun 2018 Sampaikan aja di kolom komentar mana yang paling bikin kamu kehilangan Saya Bebian dari Kepoin Tekno pamit dulu guys Sampai ketemu lagi di video tekno menarik lainnya besok